Al-Fatihah 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 Pada riwayat yang kedua ini terangkan bahwa ada salah seorang sahabat yang rupanya membawa air yang katanya air itu menurut terangan ulama yang lain bahwa air itu adalah air jam-jam yang dibawa. Lalu dengan air jam-jam yang sedikit itulah Nabi Muhammad SAW berwudu kemudian mengajak para sahabatnya berwudu dari air yang cuma sedikit saja tapi bisa dipakai untuk berwudu ratusan orang. Itu karena kata Anas bin Malik aku melihat telapak di ujung jari-jari Nabi itu seperti ada air yang memancar makanya dipakai gak habis-habis karena Nabi memasukkan tangannya ke dalam wadah air tadi. Ya itu berdasarkan hadis yang diribatkan dari sahabat Anas. Ada juga hadis yang serupa dari hadisnya Jabir bin Abdillah. Kemudian hadis yang keempat menceritakan tentang sahabat Ali bin Abi Talib ketika beliau didatangi oleh seseorang kemudian datang sebuah hadis maksudnya. Dari adi-adi bin Abi Talib yang menerangkan bahwa Ali bin Abi Talib pernah mengalami satu peristiwa di mana Rasulullah SAW menuangkan air karena beliau meminta diambilkan seember air. Lalu beliau diambilkan air mungkin oleh Ali bin Abi Talib sendiri ya lalu beliau meminum air tersebut yang rupanya air tersebut adalah air zam-zam. Dan Nabi berwudu dengan air wudu tersebut. Nabi berwudu dengan air wudu yang diambil oleh Ali berarti itu air zam-zam. Tapi beliau minum lebih dulu. Nabi minum airnya lalu beliau berwudu. Pakai air itu juga. Itu bab yang pertama yang kemarin sudah sampaikan. Nah saya perlu saya sampaikan penjelasannya tapi karena ini tulisan orang ya tulisan ulama bukan dari Nabi. Maka saya bacakan saja karena sudah dibantu oleh para orang-orang alim, orang-orang berilmu di negeri ini yang menerjemahkan kitab Muhtasar Nail Autani yang pertama kali itu orang-orang persis persatuan Islam. Dari Muhammadiyah enggak ada yang menerjemahkan dari orang NU enggak ada dari jamaah tableh juga enggak ada yang ada orang-orang persis persatuan Islam yang pendirinya dulu adalah Hasan Bandung Ahmad Hasan A Hasan terkenal dengan panggilan A Hasan. Ya orang Singapura, keluarga negara Singapura tapi pindah ke Indonesia lalu hidup di Indonesia. Orang Melayu tapi Muslim tinggal di Singapura. Konon begitu ceritanya. Nah ini adalah terjemah dari mereka. Ada tiga orang kiai dari pesantan persatuan Islam ini yang menerjemahkan kitab ini. Saya bacakan saja terjemahan mereka ya. Jadi dalam hadis-hadis yang mulai dari nomor satu sampai dengan nomor tiga atau nomor empat ini diterangkan di sini. Bahwa perkataan kitab Toharoh yang artinya kesucian, kata pensarahnya, kata Toharoh adalah kunci sholat yang merupakan tiang agama. Maka pengarang-pengarang membuka karangan-karangannya dengan bab Toharoh dan kata abuab atau jama' dari bab. Sedangkan kata bab secara hakikat adalah tempat masuk apapun. Jadi kalau kita membaca buku judulnya bab apa gitu ya. Kata bab itu artinya pintu. Babun pintu. Jadi ketika kita membaca suatu bab dalam tulisan ilmiah, maka kita akan memasuki pintu tentang ilmu apa yang ada di dalamnya. Maka ada kata bab. Bab artinya tempat masuk apapun. Secara majas, secara kiasannya digunakan untuk judul sejumlah masalah yang munasabah. Dipakai untuk masalah yang sedang dipelajari. Dan kata miah atau jama' dari mak, dari air itu dijama'kannya padahal dia adalah isim jenis. Kenapa? Air itu ada kata jama'nya, padahal itu kan isim jenis. Ismul jinsi. Kenapa kok ada jama'nya? Itu adalah untuk membedakan macam-macam air. Air teh, air kopi, air kelapa, air apa lagi, air infus. Ada air zam-zam, ada air sumur, ada air sungai, ada air laut, ada air hujan, dan sebagainya. Itu kan macam-macam itu. Perkataan laut itu suci, halal bangkanya, itu menurut syarikh, menurut pensarah kitab penelulut autor. Pensarah kitab ini, beliau mengatakan bahwa pengarang syarah al-imam dari imam Ibnu Taimiyah rupanya ya, mengatakan bahwa maka kalau ditanyakan mengapa Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan sahabat-sahabat dengan kata ya. Ketika tanya Rasulullah kami boleh berwudu dengan air laut, kenapa beliau menjawab dengan ya. Ketika mereka bertanya, bolehkah kami berwudu dengan air laut, maka kalau ada orang bertanya kenapa Nabi SAW tidak menjawab dengan ya. Kenapa Nabi SAW tidak menjawab dengan ya gitu saja. Kok jawabannya air laut itu suci, airnya halal bangkanya. Itu kata ulama ini, beliau mengatakan, maka jawaban kami kalau ada yang bertanya seperti itu, karena hal itu kalau dijawab dengan ya, ya gitu saja, maka akan terikat dengan keadaan darurat. Padahal keadaannya tidak demikian. Lagi pula, dari meringkas jawaban dengan ya itu, bisa dipaham bahwa air laut itu bisa untuk berwudu saja. Tidak bisa untuk mensucikan hadas-hadas dan najis-najis yang lain. Kemudian penisaran Imam SAW juga mengatakan, dan diantara faidah hadis ini yaitu, diperintahkannya menambah jawaban atas pertanyaan orang-orang yang bertanya. Jadi Nabi mengajari kepada para guru kalau ditanya oleh muridnya, kalau dia bisa menjawab lebih panjang lebar, itu disunahkan, itu bagus daripada dengan jawaban yang ringkas saja. Ada ulama yang bernama Ibnul Mulaqon, dia berkata sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang agung, merupakan dari pokok-pokok bersuci yang mengandung hukum-hukum yang banyak dan koidah-koidah yang penting. Perkataan dalam hadis Anas yang mengatakan, lalu orang-orang mencari air wudu, itu kata syarikh, kata pensara hadis ini, hadis ini menunjukkan diperintahkannya tolong-menolong tentang air dalam keadaan darurat bagi orang yang mempunyai kelebihan air wudunya. Dan pula menunjukkan bahwa pencidukan air oleh orang yang wudu dan air yang sedikit itu tidak membuat air menjadi mustakmal. Bagi madhab syafi'i yang berpendapat bahwa air yang boleh dipakai untuk berwudu orang banyak, itu kalau jumlahnya dua kulah, mereka mengatakan dua kulah itu dua kolam, kolam air itu. Makanya kita lihat di Mejid-Mejid NU sampai hari ini saya kalau ke Jawa Timur singgah di Mejid-Mejid NU begitu, tempat wudunya itu kolah gitu loh Pak, enggak tahu sekarang, di Mojokerto yang sering saya singgah di situ. Kemudian ada tempat wudu di situ atau di Krian juga, itu Mejid NU-nya besar, terus tempat wudunya sebelum menunjukkan tempat wudu biasanya ada air, air itu untuk cuci kaki kayaknya. Dari orang dari luar masuk itu, karena air dulu bersih baru masuk ke tempat wudu. Airnya banyak itu, terus habis itu wudunya itu dalam keran-keran gitu, yang ada kayak bak air mandi gitu, tapi besar, itu dua, dua kolah gitu. Kalau air segitu dicemplungi tangan itu enggak apa-apa, tapi kalau cuma sedikit itu jadi mustakmal. Karena kalau air itu mustakmal tidak bisa dipakai untuk berwudu. Itu madhab, kata sebagian ulama madhab syafi'i. Nah disini mau disampaikan kepada kita oleh ulama-ulama disini, air yang sedikit itu tidak menjadi, hadis ini menunjukkan bahwa air yang sedikit itu tidak menjadi mustakmal, karena dipakai atau diciduk oleh orang yang akan berwudu. Dan diantara faedah dari hadis ini bahwa air yang mulia atau yang namanya air jam-jam itu tadi, air yang mulia adalah air jam-jam yang dipakai oleh nabi untuk berwudu, karena dibawa oleh sahabat sebagai bekal, itu boleh untuk menghilangkan hadas. Dan oleh karena itu Musannif Rahimahullah Imam Ibn Taymiyah mengatakan, dan di dalam hadis ini ada suatu peringatan, bahwa sesungguhnya tidak mengapa untuk menghilangkan hadas dengan air jam-jam, karena keringkasan keterangannya menunjukkan bahwa air itu adalah air mulia yang diambil barokahnya. Dan air yang Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dalamnya itu adalah sama dengan ini. Air yang dicelupi oleh tangan Rasulullah. Kemudian sebagian ulama-ulama ini tidak mau percaya dengan hadis begini, keterangan begini. Mereka mengatakan, ya tidak bisa, itu kan Rasulullah. Kalau kita ya tidak bisa, tangan kita dimasukkan dalam air, ya akhirnya jadi mustakmal. Kalau Rasul tidak, karena itu lain beliau. Wah gitu, pintar mereka. Jadi kalau berdebat dengan ulama, oh sampean kalah. Ulama itu kalau sudah terjun ke bidang fikih, pintar-pintar itu. Kayak Gusbahak itu loh, ahli fikihnya Indonesia itu, Gusbahak itu. Termasuk ahli fikih beliau, karena beliau mendalami dalam soal fikih. Kalau matanya masalah fikih kepada Gusbahak, jawabannya bagus sekali. Walaupun beliau itu ulama NU. Tapi beliau itu tidak amir bahwa saya ini orang NU. Tidak pernah bilang begitu, setahu saya ya. Allah wa'alam kalau selain kesempatan mengatakan begitu. Kemudian sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Nah bab yang kedua dari kitab tentang wudhu adalah, babu toharotil ma'il mutawadzo'i bih. Babu bab toharoti kesucian al-ma'i air al-mutawadzo'i yang dipakai berwudhu bihi dengannya. Kesucian air yang dipakai berwudhu oleh orang yang berwudhu. Saya ulangi. Bab kesucian yang dipakai untuk berwudhu. Kesucian air misalnya ya. Ini kurang. Tambahin dulu. Ketik-ketik jam 3 pagi jadi ya. Apa namanya? Kurang-kurang dikit ya, harap maklum. Bab kesucian air yang dipakai untuk berwudhu. Jadi air yang dipakai untuk berwudhu itu harus air yang suci. Atau air yang bagaimana? Yang boleh dipakai untuk berwudhu. Karena dia termasuk air yang suci. Ini dalilnya adalah hadis nomor 5 dalam kitab Bustanul Ahbar ini. Yang bunyinya begini saya bacakan. Hadisnya mudah-mudahan enggak pada ngantuk ya. Kalau ngantuk kebuangten benar. Keterlaluan. Saudara, ketika kita belajar Al-Quran, kita tidak boleh omong-omong. Ketika ada guru, siapapun dia, ada ustadz, siapapun orangnya, sedang membacakan Al-Quran dan menerangkan Al-Quran, kita semuanya yang ada di situ, sudah boleh ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri, berdosa. Ngomong sendiri, tidak dapat rahmat Allah. Dan apabila sudah dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah bacaan itu, kemudian dan diamlah. Untuk apa? Supaya kalian dirahmati, diberi rahmat oleh Allah. Padahal kita hidup hanya untuk mencari rahmat Allah. Kalau kalian sudah dapatkan rahmat Allah, sudah itu pasti masuk surga. Jadi sudah sekalian, ibab yang kedua ini, dalilnya adalah hadis nomor 5. Anjabir ibn Abdillah, dari sahabat Jabir ibn Abdillah, dia berkata, Ja'at telah datang Rasulullah s.a.w. Jabir mengatakan, dulu Rasulullah s.a.w. pernah datang kepadaku. Untuk apa? Ya'uduni, beliau menengok aku, wa'ana dan aku maridun, orang yang sakit. Aku waktu itu dalam keadaan sakit. Rasul menengokku ke rumah. Masya Allah. Itu loh. Rasul menyuruh kita, menengok orang sakit. Tapi beliau menjalani juga. Kalau ada orang sakit, beliau tengok. Masya Allah. Kita ini kadang-kadang, tidak begitu. Ada orang sakit, dibiarin saja. Tidak kita tengok. Padahal menengok orang sakit itu, pahalanya besar. Kemudian kata sahabat Jabir, aku waktu itu dalam keadaan sakit, Nabi menengokku, tidaklah aku sadar. Aku tidak sadar waktu itu. Fatawat doa. Kok tidak sadar, kok bisa cerita seperti ini. Ya setelah dia sadar, diberitahu oleh keluarganya. Bahwa tadi, waktu kamu tidak sadar, Bapak, Bapak, Rasul datang ke sini loh, menengok. Menengok kamu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul di rumahnya Jabir bin Abdillah? Fatawat doa, maka beliau berwudu. Berwudu beliau. Wasobah dan beliau menuangkan wuduahu, air wudunya, alaiyah kepadaku, kepada ketubuhku. Itu kata sahabat Jabir, begitu itu. Jadi, Rasul SAW, menengok aku, yang dalam keadaan sakit, yang tidak sadar waktu itu, kemudian beliau berwudu, dan mengguyurkan air wudunya kepadaku. Disiramkan. Terus siramkan ke tubuh Jabir. Tidak tahu dari mana, niramnya apa, dari muka gitu. Siram gitu lah, niramnya juga kita tidak tahu gimana, apa disiramkan, gitu. Dituangi gitu. Kalau kata-kata afaldo, ini ya, ini loh, mana tadi? Mana tadi ini? Wasoba, kata-kata wasoba, ini menuangkan. Jadi, kalau kita bawa gelas, yang namanya menuangkan itu ya, dicur gitu. Dituangkan, waduahu, air wudunya, alaiyah kepadaku, kata sahabat Jabir. Lalu aku jadi sadar, disiram air. Seperti orang tidur. Nah, ini belum pernah aku praktekkan, orang-orang yang koma di rumah sakit itu. Orang-orang yang koma mungkin disiram pakai air, bisa bangun itu mungkin. Mungkin loh ya. Tapi karena yang niram bukan rosul, ya mungkin enggak bangun juga. Malah marah keluarganya aku nanti. Ya sudah, itu satu. Nah, dari sini, dari sini ya Bapak, Ibu, ini kan judulnya, bab kesucian air yang dipakai untuk berwudu. Jadi, Nabi meminta air, diambilkan air, air itu dipakai untuk berwudu, walaupun itu cuma sedikit airnya. Terlalu air bekas wudunya itu, disiramkan kepada orang yang dalam keadaan enggak sadar tadi. Itu akhirnya air itu, walaupun bekas dipakai untuk berwudu oleh Nabi, itu masih suci itu. Makanya disiramkan ke tubuhnya, Jabir bin Abdillah. Itu hadis nomor enam yang mutafakun alih, disepakati atasnya, artinya hadis ini, dalam kitab Naidul Autor ada kekhususan. Kalau kata-kata mutafakun alih dalam kitab Naidul Autor, itu maksudnya hadis ini bukan hanya diriwati oleh Bukhari dan Muslim. Bukan. Kalau di kitab-kitab lain, mutafakun alih itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi kalau yang ini, enggak. Hadis riwayat Ahmad Bukhari Muslim. Tiga. Ini hadis yang kelima. Hadis yang keenam, hadisnya panjang. Wafi hadisi sulhil hudaibiyati, dan dalam sebuah hadis tentang perdamaian hudaibiyah, min riwayatil miswar ibn mahrumah, yang berasal dari riwayatnya al-miswar bin mahrumah, wa marwan nabnel, wa marwan nabnel hakam, dan dari marwan bin al-hakam, ada dua orang perawi yang meriwayatkan, bahwasannya dalam peristiwa perjanjian hudaibiyah itu, terjadi peristiwa seperti ini. kata miswar dan marwan. Beliau mengatakan begini, kedua orang sahabat ini, ma tanah khoma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma tanah khoma, tidaklah berdahak, tanah khoma, kalau kita lihat, di sini ada enggak ya, di kamus ini ada penggah, kita lihat, berdahak, mengeluarkan dahak, tidaklah berdahak rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tidaklah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mengeluarkan dahak, nukhomatan suatu dahak, tidaklah beliau berdahak, dan mengeluarkan dahak itu dari mulutnya, illa kecuali wakoat, jatuhlah dahak itu, fi kafirojulin, pada telapak tangan seseorang, maksudnya kan selalu dikelilingi oleh sahabatnya, setiap kali beliau berdahak, mengeluarkan dahak itu, itu selalu ada yang menangkap gini, dahak itu lho pak, ditadahi pakai tangan telapak tangan mereka, terus yang terjadi apa, pak fadalaka lalu menggosoklah biha dengan dahak itu, wajahu wajahnya, orang yang menangkap dahak yang dibuang dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ditangkap terus diusapkan ke mukanya, wajil dahu dan seluruh kulitnya, mana ada sekarang ini, zaman sekarang ini ada orang berdahak, ditadah, ditusupkan gini, tidak ada yang mau kalau sekarang ini, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa 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 sallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallahu 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 al Doa dan apabila beliau Nabi Muhammad SAW berwudhu. Kadu hampir-hampir mereka ya ketahati lunak. Mereka berkelahi ala waduihi karena memperebutkan air wudhunya. Jadi kalau Nabi habis berwudhu. Terus beliau pergi. Itu air bekas wudhunya itu untuk jadi rebutan. Dari para sahabatnya sampai saking kepengennya mendapatkan itu. Mereka hampir berkelahi karena berebutan tadi. Nah orang-orang orientalis, orang-orang ahli ketimuran. Orang-orang barat tapi ahli bangsa ketimuran orientalis ini. Mereka mempelajari Islam juga. Mempelajari iwat Nabi Muhammad SAW juga. Karena termasuk orang timur kan Nabi kita itu. Bukan termasuk orang barat. Nah Nabi kita itu para orientalis tadi mengatakan. Tidak ada di dunia ini manusia atau orang yang mencintai pemimpinnya. Pemimpinnya sebagaimana mereka mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pemimpinnya yang dicintai oleh rakyatnya, oleh pengikutnya seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Itu karena apa? Air ludahnya, air dahaknya saja. Itu jadi rebutan. Digosokkan ke wajahnya Pak. Kulitnya, badannya semua. Air udhunya juga begitu. Dan hadis ini dia dengan kesempurnaannya, maksudnya secara sempurnanya, diriwatkan atau kepunyaan Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Ini hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7, diterangkan di sini. Wa'an Hudaifah ta'banil yaman. Dan dari sahabat Hudaifah bin al-Yaman. Hudaifah berkata, Anna bahwasanya Rasulullah SAW. Hudaifah menemui beliau Nabi. Wahuwa dan dia, si Hudaifah ini junubun. Dalam keadaan junub. Jadi, satu ketika Nabi datang mau ketemu Hudaifah. Atau mau datang ke tempatnya Hudaifah. Tiba-tiba, seketika Hudaifah ini tahu bahwa Nabi itu datang. Terus yang terjadi apa? Di sini dikatakan, Fahada anhu, lalu menyingkirlah dia. Si Hudaifah tadi anhu dari beliau, dari Nabi. Tahu Nabi datang, cepat-cepat dia pergi. Karena Nabi sudah datang, kelihatan. Nabi melihat dia, dia melihat Nabi. Dia pergi. Cepat-cepat pergi ke rumahnya apa? Fahutasalah, lalu dia mandi. Tumma ja'at, kemudian baru dia datang menemui Nabi. Fahutasalah, lalu dia berkata kepada Nabi. Kuntu junuban. Aku tadi ya Rasulullah, dalam keadaan junub. Aku ini tadi dalam keadaan junub ya Rasulullah. Dalam keadaan tidak suci. Aku pulang cepat-cepat mandi, supaya jadi suci dari junub. Ini dalam hadis lain ditanya, Hei, kenapa tadi aku datang, kamu malah pergi? Baru dia jawab ya Rasul, Maaf, tadi saya dalam keadaan junub. Karena engkau datang, aku ingin berjabat tangan dengan engkau. Supaya aku suci, aku mandi dulu. Supaya aku bisa berjabat tangan dengan engkau. Wakolah, lalu Nabi bersabda, Innal muslimah layan juz. Innal sesungguhnya al muslimah orang muslim itu, layan juz, tidak najis. Ngapain kamu harus mandi? Gak apa-apa. Orang muslim itu tidak najis. Walaupun dia sedang junub. Walaupun dia sedang tidak ada wudhu. Dia bukan, orang muslim itu bukan orang najis. Jadi gak apa-apa. Kamu bersalaman dengan aku. Mencium tanganku, dalam keadaan tidak suci gak apa-apa. Itu kata Nabi begitu. Nah dari cerita ini, rupanya hadis ini dimasukkan di dalam bab, kesucian air yang dipakai untuk berwudhu. Jadi siapa namanya, Hudaifah beranggapan bahwa, kalau dia dalam keadaan junub, itu kurang pantas, kalau bertemu dengan Nabi dalam keadaan tidak suci. Makanya dia keburu-buru pulang ke rumahnya, mandi cepat-cepat. Terus kemudian dia datang menemui Nabi, lalu cerita kenapa dia harus menyingkir. Lalu Nabi menasihati, ngasih ilmu. Orang muslim itu tidak najis. Jadi gak usah mandi begitu itu, gak apa-apa. Sudah. Yang ke-7. Yang ke-8, hadis yang ke-7 ini tadi, rawahul jamaah yang meriwatkannya adalah jamaah. Jamaah itu adalah imam Ahmad, imam al-Bukhori, muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai ibn Wajah, tujuh imam ahli hadis ini. Ini disebut jamaah. illal Bukhori, kecuali Bukhori, wa Tirmidhi, dan imam Tirmidhi, tidak ikut meriwatkannya. Jadi cuma lima imam saja. Ahmad, muslim, Abu Dawud, Nasai ibn Wajah. Abu Dawud, Tirmidhi, dan Bukhori tidak meriwatkannya. Warawal jamaah tu kulluhum, dan telah meriwatkannya, jamaah al-hadis tersebut seluruhnya, nahwahu, hadis yang seperti itu, min hadithi abihu roi roh, tapi dari hadisnya abu roi roh. Maksud hadis nomor 8 ini, maksudnya, hadis nomor 8 ini, ada hadis lain yang diriwatkannya dari sahabat abu roi roh, yang isinya sama dengan hadis nomor 7. Hadis nomor 7 kan dari sahabat Hudhaifah bin Yaman. Berikutnya, ini penjelasannya, dan seterusnya. Saya bacakan penjelasannya ya, karena kalau dibacakan begini ini kelamaan. Saya bacakan secara ringkas saja. Jadi penjelasan dari hadis nomor 5 sampai nomor 7 ini tadi, sampai nomor 8 ini, seperti ini. Syarih Rahimahullah, ya ini Imam Asyaukani berkata, Jumhur ulama menjadikan dalil dengan mengguyurnya Nabi SAW akan air wudunya kepada Jabir, dan takrirnya kepada para sahabat yang tabarruk dengan air bekas wudunya, atas kesucian air bekas dipakai untuk wudu. Jadi air yang bekas dipakai orang untuk wudu, padahal jumlah airnya tidak mencapai 2 kulah, hanya 1 wadah saja, itu tetap suci, boleh dipakai untuk berwudu orang yang lainnya. Itu yang diambil dari keempat hadis ini. 4, 5, 6, 7, 8, ya 4 hadis. Terus yang berikutnya, dan kesucian atas bekas yang dipakai untuk wudu, selanjutnya dia mengatakan, apabila ada yang berpendapat atas najisnya air bekas wudu, padahal hadis-hadis ini jelas-jelas menunjukkan sesucinya, dan dimungkinkan hal itu termasuk perkara yang khusus bagi Nabi SAW, maka aku menjawab. Jadi kalau ada yang berpendapat, air itu kalau sudah dipakai itu wudu, kalau tidak sampai 2 kulah, itu mustakmal, tidak boleh dipakai itu wudu lagi, sudah najis itu. Padahal hadis Nabi ini menunjukkan tidak. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu, aku jawab. Jawabanku begini, kata Imam Asyad Ghani, ini adalah dakwaan yang tidak sesuai, karena yang asal, yang pokok, bahwa hukumnya, dan hukumnya, hukumnya Nabi maksudnya, dan hukum umatnya adalah satu, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kekhususan, padahal dalil untuk itu tidak ada. Dan juga menghukum sesuatu itu najis, adalah merupakan ketentuan hukum agama. Jadi kalau orang sudah bilang, ini najis, ini tidak, ini najis, itu hukum agama itu, tidak boleh sembarangan. Untuk menyatakan, bahwa ini najis atau tidak, kata Imam Asyad Ghani, itu, apa namanya, merupakan, membutuhkan, membutuhkan kepada dalil yang diajukan, oleh orang yang menantang. Mana, maka, manakah dalilnya, yang menunjukkan bahwa air bekas dipakai wudu itu, tidak boleh dipakai wudu orang lain. Tidak ada, kecuali pendapat orang saja. Kemudian perkataan dalam madris tersebut di atas tadi, yang berbunyi, sesungguhnya orang Islam itu tidak najis, innal muslimah, layan jus itu tadi, itu kata syarikh, kata Imam Asyad Ghani, sebagian ahli dohir, ulama ahli dohir, jadi sudah sekalian, kita selama ini mengenal, madhab itu ada empat, ya madhab, Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Padahal ada lagi yang kelima, madhab Zohir, Zohir ya, madhab Ahli Zohir. Jadi, ada lagi madhab yang lainnya apa? Banyak sebetulnya madhab itu. Jadi, perkataan sesungguhnya, orang Islam itu tidak najis, itu syarikh berkata, sebagian ahli dohir, ulama ahli dohir, berpergangan kepada mafhumnya, kepada yang dipahami dari hadis itu. Dan pengarang Al-Bahr, yang menceritakannya dari Al-Hadi, Al-Qasim, Al-Nasir, dan Malik, lalu mereka berkata, sesungguhnya orang kafir itu najis, a'ini, najis, a'ini, orang kafir itu najis, gitu. Kemudian, dan mereka, memperkuat pendapat mereka itu, dengan firman Allah, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, surat atau bahaya 29 itu. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, dan yang demikian itu, dijawab oleh jumhur ulama, bahwa, yang dimaksud dari hadis itu, bahwa orang Islam itu, suci anggota badannya, karena kebiasaannya menjauhi najis. Dan tentang ayat itu, yang dimaksud, bahwa, mereka itu adalah najis, dalam iktiqot, iktiqot, dalam akidahnya, dan dianggap kotor. Jadi, kalau kita punya saudara, yang bukan muslim, saudara kita beragama Kristen, saudara kita beragama Katolik, saudara kandung misalnya, kalau dibilang, innal musyrikuna najas, kalau kita pakai ayat itu, sesungguhnya orang musyrik itu najis, itu najis, berarti kita salaman gak boleh. Ulama mengatakan, gak begitu maksud ayat itu. Orang musyrik atau orang kafir itu najis, itu bukan najis orangnya, tapi najis keyakinannya, najis akidahnya, kotor akidahnya, gak benar, gak bersih. Jadi, orangnya gak najis, kita masih boleh jabat tangan, saudara kita kok, walaupun beda agama, beda keyakinan. Gak apa-apa, berpelukan juga gak apa-apa. Kecuali, laki perempuan yang, yang boleh menikah, itu gak boleh. Saudara sepupu, itu gak boleh, berpelukan. Saudara ipar, gak boleh, berpelukan. Kemudian, dan yang demikian itu, dijawab oleh Jumhur, bahwa yang dimaksud dari artis itu, bahwa orang Islam itu, suci anggota badannya, karena kebiasanya mau jadi, dan tentang itu tadi, orang kafir itu, najis ikhtikotnya, dan dianggap utur, dan hujah mereka, atas sahnya penafsiran ini, maka Allah menghalalkan, wanita-wanita ahli kitab, dan kiranya, maklum bahwa, keringat mereka, tidak dapat dihindari, oleh siapapun, yang mencampurinya. Jadi kalau orang, orang yang non-muslim itu, najis, kita kena keringatnya, harus berwudu. Najis kok. Tapi kalau itu dipahami seperti itu, padahal maksudnya tidak seperti itu ya. Selanjutnya dia berkata, dan hadis ini merupakan pokok, dalam hal kesucian, muslim, seorang muslim, baik dalam keadaan hidup, maupun mati. Orang muslim itu, suci, tidak najis, baik dalam keadaan hidup, maupun mati. Dan juga, mengandung faidah, diperintahkan toharoh, ketika menghadapi, perkara-perkara besar. Seperti, menghormat orang yang mulia, dan menuliskannya, serta mempergaulinya, dengan kesempurnaan sikap. Jadi, hadis yang menunjukkan, apa namanya, Hudhaifah bin Al-Yaman, pergi berwudu, mau menemui Rasulullah, ulama mengambil pelajaran. Bahwa itu, Rasul tidak melarang. Cuma mengatakan, sebetulnya tidak perlu, kamu pergi mandi begitu. Orang muslim itu, tidak najis, tidak apa-apa. Tapi, Nabi juga, apa namanya, membiarkan itu terjadi. Tidak melarang, lain kali, tidak usah begitu, tidak bilang begitu. Sehingga, para ulama mengatakan, ini ada pelajaran, dalam hadis itu, bahwa, kalau kita akan menemui, para orang-orang yang mulia, para ulama, itu ya, bagus. Kita dalam keadaan, berwudu. Itu kata ulama. Kata ulama loh, bukan kata hadisnya. Itu pemahaman ulama, dari hadis yang tadi dibaca. Halo. Mudah-mudahan, Bapak Ibu Salah, bisa menerima ini ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, besok lagi kita akan sampaikan yang lainnya. Dan nanti di tengah-tengah, kita mempelajari, kita akan narik ke satu bab yang penting, yang kita belum pernah tahu. Yang saya akan sampaikan, saya akan pilih, oh ini belum pernah dibacakan, oh ini belum pernah dibacakan. Makanya orang-orang pada salah, pada salah paham, pada keliru-keliru. Nanti akan saya pilihkan. Biar saya teringat lagi kepada hadis-hadisnya, dan saudara mendapatkan tambahan penyegaran ilmu. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita semua, dalam menuntut ilmu dan memahami ilmu agama ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberi keikhlasan di dalam mengamalkannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita semua, kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepadanya. Memberi kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Memberi kepada kita semua kemudahan dalam segala urusan kita, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan dengan siapapun, dalam kebaikan. Dan semoga Allah memberi kepada kita semua istiqamah, serta khusnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.